Pandemi COVID-19 yang merebak beberapa bulan terakhir membuat objek wisata di seluruh dunia terkena imbasnya, tak terkecuali objek wisata ilmiah yang berada di Aiknauli, Sumatera Utara. Mencegah penyebaran COVID-19 tersebut, Balai Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aiknauli membatasi sementara akses wisata bagi pengunjung umum di kawasan wisata ilmiah Aiknauli. Hal ini sesuai arahan Menteri LHK agar menghindari timbulnya kerumunan. Menyiasati hal itu, BP2 LHK Aiknauli menyiapkan virtual tour Aiknauli agar masyarakat tetap dapat menikmati suasana alam Aiknauli meskipun hanya dari layar komputer atau konsel pintar masing-masing. Virtual tour Aiknauli menggunakan konsep yang hampir sama dengan aplikasi sejenis seperti Google Street View. Beberapa foto 360 derajat dirangkai menjadi satu kesatuan sehingga pengunjung dapat melihat suatu lokasi dari berbagai sisi dan dapat berpindah dari satu titik ke titik lainnya. Seolah-olah pengunjung berada di lokasi tersebut. Aplikasi seperti virtual tour Aiknauli dapat menjadi solusi bagi kawasan wisata alam, dikala semua lokasi wisata alam harus ditutup untuk menghindari penyebaran pandemi COVID-19. Bukan hanya untuk wilayah Aiknauli saja, tapi saya rasa setiap kawasan wisata alam dapat mengadopsi virtual tour Aiknauli ini. Sehingga masyarakat tetap dapat menikmati suasana alam di berbagai lokasi tanpa harus berkunjung dan berperumun di sana. Pembuatan aplikasi virtual tour Aiknauli ini merupakan inisiasi saya virtual berkontribusi membuat konten yang berhubung masyarakat agar betah di luar dan tak keluar jika tidak karena hal penting dan mendesak. Ada beberapa perbedaan antara aplikasi virtual tour Aiknauli dengan Google Street View, antara lain penyematan informasi, video, dan foto yang dapat disaksikan pengunjung. Bedanya, di virtual tour Aiknauli, beberapa informasi tambahan yang dapat diklik oleh pengunjung dapat ditambahkan. Informasi-informasi seperti penjelasan mengenai suatu objek yang terlihat pada foto 360 derajat yang dikunjungi. Selain itu, pada virtual tour Aiknauli disempatkan berbagai fitur seperti video, slideshow foto, surah latar belakang, dan lain-lain. Virtual tour Aiknauli ini akan terus dikembangkan mengikuti perkembangan teknologi yang ada, seperti penambahan berbagai fitur sebagai pelengkap. Bukan tidak mungkin nantinya akan ditambahkan berbagai fitur yang akan menyempurnakan video fitur ini. Seperti fitur games atau permainan misalnya bisa saja disempatkan di dalamnya, agar jadi lebih menarik untuk dikunjungi oleh kaum milenia. Salah satu strategi tentang bagaimana mengemas dengan menarik hasil-hasil penelitian kepada masyarakat, sehingga masyarakat tertarik untuk mendapatkan informasi mengenai hasil-hasil penelitian itu, sehingga dapat mendapatkan manfaat dari hasil-hasil penelitian itu adalah dengan memakai konsep virtual tour yang berkolomisi baru di masyarakat. Bagi kamu yang ingin mencoba menikmati virtual tour Aiknauli dapat diakses di http.aiknauli.org.slash-tour-virtual. Atau kamu dapat lihat di deskripsi video di bawah. Beberapa waktu ke depan saya akan membuat video tutorial tentang bagaimana cara membuat aplikasi virtual tour ini. Jadi, agar kamu tak ketinggalan informasi tersebut, silakan subscribe dan aktifkan loncengnya. Like video ini jika kamu suka, silakan bagikan kepada yang lain apabila kamu rasa video ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe itu gratis. Terima kasih sudah menonton. 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 Terima kasih sudah menonton.